Hai welcome di belajarnesia channel sekarang kita melanjutkan tutorial membuat banner seminar menggunakan Corel draw ini yang ketiga untuk kesatu keduanya bisa cek di channel ini tentu dengan dilampirkan untuk filenya teman-teman Oke notif saja bagi yang mau nanti filenya ada di durasi ketiga menit filenya.ai tinggal diimpor saja pihak Corel draw admin sudah mentesnya di Corel X7 pada tutorialnya langkah pertama silahkan dibuka Corel draw nya dulu teman-teman setelah itu ganti dulu unitnya cm dan kita ganti menjadi landscape untuk supaya lebih ringan ya sementara saya ganti dulu menjadi cm dengan tingginya 10 dengan lebar 30 cm nanti untuk dimensi lebih besarnya bisa menggunakan satuan lebih besar lagi Oke kurang lebih seperti ini untuk eh membuat objek pertama kita klik di retangle tool dua kali Oke seperti itu setelah itu teman-teman silahkan kita buat satu buah lingkaran ya kita drag saja seperti ini sambil menekan kontrol ya supaya lingkarannya itu sempurna seperti itu atau presisi ya kalau sudah teman-teman nanti di bagian sebelah kiri di sini pak sebelah kanan maksud saya akan digunakan untuk frame sedangkan sebelah kiri akan digunakan untuk data ya atau untuk deskripsinya setelah itu teman-teman di bagian lingkaran yang ini kita ubah dulu menjadi curve ya caranya objek lalu convert to curve Oke kalau sudah bagian yang ini teman-teman kita pisahkan ya di sini ada brick ya di break itu jadi dipisahkan disini otomatis nodenya itu menjadi dua ya seperti itu ini untuk bagian atas ini untuk bagian bawah kita kita tarik saja keluar dari frame karena nanti kita akan menggunakan smart pill ya yang ini teman-teman dibuat seperti ini Oke kita sepertinya kurang ke sebelah kiri ya Iya seperti itu Oke kita rapihkan bagian dulu bagian yang ini kita turunkan agak bawah ya kurang lebih seperti ini teman-teman sedangkan bagian yang atas kita asal melewati dari premnya saja ya kita rotasikan sedikit Oke kalau sudah teman-teman teman-teman sekarang tinggal kita buat lagi disini ya kita teman-teman diklik dulu ini titik rotasinya kita bisa dipindah mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika kita diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih akan di bagian tepat seperti ini terus kita drag seperti itu ya lalu kita di akhirnya itu ditekan klik kanan Oke ini jadi dua ya udah jadi dua objek kalau dirasa kurang di atas teman-teman bisa dikisir kembali lakukan hal yang sama lalu ditekan klik kanan seperti itu Oke untuk di customnya teman-teman bisa menggunakan point ya atau node yang sudah terbentuk seperti itu sebenarnya caranya banyak teman-teman cuman eh yang biasa saya gunakan seperti ini ya seperti itu mohon maaf banyak kata seperti ini seperti itu ya selanjutnya pada bagian bawah disini ada satu lagi ya sebentar terapihkan dulu oke ini nanti mohon dimaklum ya teman-teman karena dalam pembuatan objek seperti ini menurut menurut saya itu ini lumayan sulit karena objeknya merupakan objek bebas ya beda dengan menggunakan konsep segi 4 atau lingkaran 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 biasa seperti itu yang ini kita naikkan dan kita ubah Oke sebentar ya kurang lebih seperti ini Oke selanjutnya di bagian bawah disini kita tekan dulu lalu titik rotasinya kita arahkan setelah itu kita drag ya seperti ini lalu di klik kanan seperti biasa di akhirnya Oke agak baliwut ya kalau kata orang Sunda sekarang kita buat dulu untuk beberapa objeknya disini kita gunakan smartfield ini untuk smartfield berbeda dengan set builder di illustrator objek yang awal itu masih ada ya kalau di illustrator itu set builder nya itu objek yang awal itu menjadi hilang jadi ini bebas aja ya teman-teman seperti ini terus kita isi dulu warnanya asal berbeda saja kita isi yang solid ya ini satu ini dua ya ini untuk memberikan warna saja lah terlebih dahulu setelah itu tekan alt terus direpisi dan sekarang kita buat untuk bagian bawahnya Oke untuk bagian bawahnya kita bisa gunakan two-point line kita tarik saja satu satu garis lurus seperti ini terus kita gunakan shape ya yang ini kita teman-teman diklik saja di bagian tengahnya lalu ada convert ya bagian convert ini kita tarik dan bagiannya ini kita turunkan untuk eh gelombangnya itu bagian yang bawah ini kita turunkan dulu ditambah satu node lagi ya lalu ini kita naikkan node yang ini dibuat agak lurus turunkan sedikit Iya seperti itu kurang lebih ini dibuat agak menanjak nanti teman-teman dan mohon dimaklum kalau misalkan bentuknya ada perbedaan sedikit tapi kurang lebih admin membuat banner ini caranya seperti ini setelah itu yang ini kita duplikat saja di drag sebelah kanan teman-teman menggunakan move tool lalu kita klik kanan seperti biasa ya di bagian bawah kita turunkan yang ini dibuat supaya ada perpotongan 123 ini sudah ada dan di bagian yang terakhir bagian belakangnya buat lagi satu perpotongan lagi Oke kurang lebih seperti ini bentuknya lalu dengan cara yang sama kita bisa menggunakan smartfield ya ini satu ganti dulu warnanya dua ini udah terus kita ganti bagian atas ini 12 dan tiga kalau sudah bagian untuk lainnya yang ini kita delete saja teman-teman selanjutnya kita masuk ke pewarnaan Oke kalau sudah kita berikan warna ya untuk belakang kita beri warna ini warna gelap ya terus bagian bawah kita beri warna biru ini warna hijau ini warna putih ya ini juga sama warna putih atau abu juga boleh terus sebagian yang ini warna yang ini warna biru ini warna hijau dan bagian yang ini kita isi warna putih untuk prem ya kalau sudah seleksi semuanya lalu Klik Kanan pada tanda X Oke itu kurang lebih pembuatannya seperti ini sekarang kita masukkan untuk modelnya teman-teman disini saya dipilih dari unflash ya tinggal di drag saja seperti itu lalu teman-teman ini karena sudah ada prem yang dibuat tadi jadi tinggal di Klik Kanan dan power clip inside lalu edit power clip naikkan ke atas silahkan diukur untuk objeknya supaya lebih proporsional juga dimasukkan objek yang paling menonjol dari kegiatan seminar ini hanya untuk contoh saja ini seminar daring ya kalau diambil dari gambarnya Oke lalu kita masukkan logo ya teman-teman untuk logo disini ini sudah saya bahas sebentar salah tarik kita tarik dulu ini kita perkecil bisa kita ubah logonya kita trace saja dengan low disini kita disuhukan dengan panel bisa dilihat di bagian belakang yang sudah transparan ini bagian depannya ya tinggal di delete ini yang sudah di tracing jadi kita bisa diubah warnanya kalau kalau kita mau membuat logonya beberapa atau satu warna jadi bisa diubah menggunakan faktor seperti itu ini bisa dalam bentuk faktor karena sudah menjadi faktor jadi akan banyak potongan-potongan ini tergantung dari logonya kita combine saja ini lumayanlah agar rapi ya Oke selanjutnya teman-teman tinggal kita masukkan dari eh deskripsinya juga icon sosial media mohon izin teman-teman untuk deskripsi saya sudah siapkan supaya lebih mudah juga karena untuk buat deskripsi tinggal di menggunakan disini saja ya untuk text tool silahkan diisi disini ada banner dan saya akan contohkan saja jadi nanti teman-teman silahkan dibuat saja dengan menggunakan text tool ya ditulis saja disini bahan apa saja yang akan dimasukkan untuk deskripsinya saya hanya mencontohkan ya mencontohkan untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan kita grup dulu dan ini adalah bahan-bahannya teman-teman bisa dilihat ya Oke disini ada akun sosial media ini adalah deskripsi yang nanti kita akan dibagikan ya untuk logo di bagian sebelah kanan atas sedangkan untuk deskripsi lain-lainnya di sebelah kiri di sini data di bawah ada untuk moderator ya tinggal nanti dimasukkan untuk frame fotonya saja tinggal dibuat seperti ini kita kasih warnanya terus untuk ketebalannya disesuaikan bisa 1,5 PT mungkin terus filenya kita kasih warna putih nanti tinggal di power clip saja ya kesini objeknya ini bisa di convert juga ya jadi ketika nanti objek di di belakangnya itu sebentar kita maaf maksud saya di objek ya bukan convert tukar stick convert outline to objek ini jadi dua ya teman-teman yang putihnya bisa digunakan power clip sedangkan yang orangnya itu untuk frame nanti tinggal dimasukkan saja dan ditambahkan juga di bagian atas bila mana perlu untuk menggunakan foto seperti itu ini tinggal dirapihkan untuk sosial media dan deskripsi templatenya kurang lebih akan kita bagikan seperti ini Oke sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini mohon maaf bila ada kesalahan ada gambar yang tidak sesuai atau ada bentuk yang terlewat ada step yang tidak bisa dimengerti terima kasih sudah berkunjung salam belajar nasya channel terima kasih sudah menonton